Ini bagian daripada kisru kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Saya agak takut loh di sini, Pandit. Kayak Pak Arteria nanti ya. Kayak Pak Arteria nanti ya. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana objek terperiksa ini? Sudah menjadi korban dulu. Karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi. Ya memang begitu ya, sudah resiko karena kok tiba-tiba rekeningnya tinggi ya nggak apa-apa lah Pak. Kok tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah, ya nggak apa-apa diperiksa. Politisi BDI perjuangan tersebut dikabarkan tidak melaporkan harta kekayaan yang di LHKPN selama 3 tahun terakhir. Meski begitu, dalam laporan terakhirnya, ia memiliki deretan harta fantastis, yakni 19,2 miliar rupiah. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi dan memang betul-betul itu hasil kejahatan. Hukum kan gitu, jadi hukum lebih banyak kepada melindungi kepentingan yang terbesar daripada kepentingan yang sekecil. Gitu Pak Arteria. Jadi nggak apa-apa kan? Kalau memang uang Bapak banyak, ternyata halal yaudah nggak masalah kan. Kalau haram baru ngeri. Kalau haram baru ngeri. Menko Penghukum Mahfud MD menjawab pertanyaan Arteria Dahlan tentang konsekuensi pidana bagi setiap orang yang membocorkan dokumen dan keterangan terkait pencucian keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menko Pak, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, pidana penjara paling lama 4 tahun. Pidana penjara paling lama 4 tahun. Jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum. Itu menurut saya terkesan lawak. Terkesan lawak. Jadi tidak membahas subtansi 349 triliun tapi berkutat pada soal prosedur. Amat sangat membahayakan. Kita tidak bisa membersihkan diri. Tidak bisa melakukan upaya klarifikasi. Bagaimana kita ini tabayun. Ini benar enggak? Transaksinya transaksi apa? Oh, kenapa? Nariknya sekian. Nah, ini kan kita mau membangun integritas bangsa, moral bangsa. Jangan mau menikmati hasil kejahatan. Katanya tadi kan harus tabayun. Yang kita nikmati yang sudah kita tabayun bahwa itu adalah tidak terlibat kejahatan. Gitu, Pak Artiri. Jadi tidak apa-apa kan? Kalau memang uang Bapak banyak, ternyata halal yaudah. Tidak masalah kan? Kalau haram baru, ngeri. Kalau haram baru, ngeri. Pakar Hukum Tindak Bidana Pencucian Uang atau TPPU IND Kanarsi mencium indikasi bidana terkait kasus dugaan transaksi jenggal Rp348 triliun di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Yanti ketika menghadiri rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 3DPR RI soal temuan agregat kasus tersebut. Selain itu, dalam rapat, pakar Tindak Bidana Pencucian Uang Yanti Kanarsi menjawab pertanyaan dari anggota Komisi 3DPR RI Arteria Dahlan soal tahapan penyidikan kasus TPPU. Awalnya Arteria bertanya kepada Yanti tentang tahapan penyidikan kasus TPPU. Arteria bertanya kepada Yanti mengenai tindak pencucian uang mana yang tidak bisa dipidana sesuai yang tertera dalam pasal 1 ayat 1. Kemudian Yanti menjawab dalam kasus TPPU penegak hukum bisa memeriksa rekening nasabah di dalam bank yang sedang dilaporkan ke PPATK. Jika tidak ditemukan kejanggalan transaksi keuangan, maka penegak hukum dan pihak bank tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Tapi jika transaksi jenggal itu mengandung transaksi haram, barulah jadi mengerikan. Dikutip dari Tribunews.com, pakar Tindak Bidana Pencucian Uang atau TPPU Yanti Kanarsi mengingatkan kepada seluruh pihak terkait bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp349.000.000 di lingkungan Kementerian Keuangan, bukan hanya sekedar angka. Yanti menegaskan jika laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK tersebut benar sebagai sebuah kejahatan, maka Rp349.000.000.000 tersebut adalah uang negara. Kita ingin menyampaikan kepada rakyat bahwa ini adalah kalau benar ini kejahatan, itu adalah uang negara, kata Yanti dalam tayangan Kompas TV. Sehingga ia meminta kementerian atau lembaga terkait tidak bisa menganggap hal tersebut sebagai masalah yang ringan, hingga mengajak masyarakat untuk santai karena beranggapan Rp349.000.000.000 hanya sebuah data dan angka semata. Jadi jangan terlalu ringan mengatakan ini data dan rakyat diajak santai bahwa ini data dan angka. Itu sangat tidak pas dengan perasaan keprihatinan masyarakat saat ini. Ujarnya Sementara itu, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Yunus Hussein menyarankan metode lifestyle analysis untuk mengungkapkan tindak bidana pencucian uang atau TPPU. Salah satu cara mengungkap perkara TPPU dengan melakukan lifestyle analysis metode itu untuk menganalisis gaya hidup seseorang. Katanya dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 3DPRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 6 April. Dia menjelaskan PPATK dapat melakukan analisis pesan dari publik melalui media massa atau media sosial para pejabat negara. Apalagi kata dia, mereka yang suka hedonisme itu sangat bagus sekali. Itu merupakan suatu pengakuan bagi PPATK itu menjadi satu informasi yang sangat bermanfaat ujar pakar hukum perbankan tersebut. Menurut dia, dengan analisis gaya hidup akan terlihat, misalnya tidak sesuai dengan profil, dengan pekerjaan atau pendapatan, artinya ada sumber yang tidak sah. Dia pun menceritakan salah satu kasus di Amerika seorang kepala badan kontraintelijen dari Federal Bureau of Investigation atau FBI. Lalu digalang oleh intelijen Rusia saat keluar negeri kepala badan itu mendapatkan uang yang cukup banyak. Dia beli mobil dan rumah bagus, akhirnya tertangkap. Begitu ditanya alasannya mertua kaya di Kolombia. Pujarnya. Setelah ditelusuri, ternyata mertuanya tidak kaya. Menurut dia, kasus itu terungkap dari pola gaya hidup. Akhirnya dihukum dengan penjara seumur hidup. Akademisi Dilema Perguruan Tinggi itu mengatakan PPATK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tindak pidana. Ia menyebutkan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan tindak pidana adalah penyidik di aparat penegak hukum. Dia menjelaskan bahwa penyidik yang melakukan penyelidikan bertugas untuk menemukan bukti permulaan. Tindak pidana berikut pelakunya. Kalau saya umpamakan permainan bola, PPATK itu seperti gelendang. Sebagai playmaker, ia memberi umpan ke striker kepada penyidik. PPATK sebagai gelendang enggak boleh membuat gol. Yang buat gol itu penyidik polisi. KPK Kejaksaan. Papar Yunus. Sebagai informasi terbaru, Komisi 3DPRI berencana kembali menggelar rapat membahas transaksi jenggal 349 triliun pada pekan depan atau sebelum memasuki masa rises. Anggota Komisi 3DPRI, Asrol Sani, mengungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Minko Pelugam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana terkonfirmasi bakal menghadiri rapat tersebut. Insya Allah sih infonya semua sudah mengkonfirmasi akan hadir, kata Asrol di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 5 April. Asrol mengatakan tidak menutup kemungkinan di bentuk panitia khusus setelah rapat pekan depan selesai. Namun yang jelas Komisi 3DPRI ingin membongkar permasalahan ratusan triliun transaksi jenggal yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Terima kasih telah menonton!